Oke, jadi sekarang kita akan mereview mengenai transformasi Lorentz yang sudah kita belajari di teori relativitas khusus gitu ya. Nah, jadi transformasi rotasi, itu adalah kita review transformasi rotasi dulu ya, bahwa rotasi dari suatu koordinat terhadap sumbu Z dengan sudut theta itu dapat dinyatakan sebagai X yang diubah menjadi X aksen, itu sama dengan R X gitu ya, yang mana kita sudah bahas ini di materi mengenai rotasi di buah momentum sudut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa transformasi dari masing-masing komponen dari vektor yang kita rotasikan itu bertransformasi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ambil sudut rotasi yang bersifat infinitesimal, di mana delta-nya itu mendekati 0, maka cos delta-nya itu mendekati 1, dan sin delta-nya itu mendekati delta. Dengan demikian, kita memiliki bentuk transformasi dari komponen vektor-nya. Nah, transformasi Lorentz dari suatu koordinat terhadap sumbu X itu adalah Xμ ke Xμ aksen gitu ya, di mana dia bertransformasi seperti ini gitu ya, transformasi Lorentz, yang sudah kita kenal di teori relativitas khusus, di mana X0 itu adalah CT gitu ya. Dan juga gambar itu sama dengan 1 per akal, 1 minus beta kuadrat, dan beta itu adalah V per C. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk matik, kita lihat bentuk matik dari vektor 4 awal, bertransformasi seperti transformasi Lorentz, dan juga ini vektor 4 akhir, kebalik ya. Ini vektor 4 akhir, transformasi Lorentz, vektor 4 awal. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan sebagai, nah seperti ini gitu ya, jadi cos hiperbolik omega itu sama dengan gamma, dan minus sin hiperbolik omega itu sama dengan minus gamma beta. Nah, dari mana kita mendapatkan bentuk seperti ini? Jadi, ingat bahwa cos hiperbolik omega itu sama dengan gamma, itu sama dengan 1 per akal, 1 minus beta kuadrat, dan juga sin hiperbolik omega itu sama dengan gamma beta, itu sama dengan beta per akal, 1 minus beta kuadrat, dan juga kita ingat sifat dari identitas fungsi hiperbolik, bahwa cos hiperbolik kuadrat dikurangi sin hiperbolik kuadrat itu sama dengan 1, dan ini juga berlaku di sini gitu ya, jadi kita bisa nyatakan bentuk ini dalam suku fungsi hiperbolik. Nah, karena kecepatan dari transformasi itu memiliki rendang, minus C sampai C gitu ya, maka omeganya itu bisa bernilai minus A hingga sampai A hingga gitu ya, kalau kita sepertisikan di sini. Nah, jadi transformasi Lorentz-nya itu kita bisa tuliskan secara umum, X aksen Mu itu sama dengan lambda, mu nu, X nu, di mana lambda, mu nu itu adalah matix dari transformasi Lorentz-nya, yang mana sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa determinan dari lambda, mu nu itu sama dengan plus 1 gitu ya, jadi kalau kita determinankan, maka kita akan dapatkan determinannya, itu adalah plus 1 gitu ya. Ini kalau kita cari determinannya, ini kita ambil lajuan dan kemudian kita kalikan determinannya ini, determinannya ini itu adalah minus 1 gitu ya. Nah, kemudian transformasi kevariannya itu lambda, mu nu, itu itu kevariannya ya, inverse-nya. Jadi itu adalah G mu lambda, G nu, itu lambda, lambda nu gitu ya. Jadi, ya ini kita balik aja gitu ya, kalau kita awalnya di sini, kita harus turunkan yang indeks bawah dan kita naikkan yang indeks kedua gitu. Ya, karena kalau kita operasikan dengan dua tensor matrix ini, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Dan juga transformasi kevariannya untuk vektor 4 kevarian itu bertanformasi dengan matrix lambda yang ini gitu ya. Kita bisa melihat bahwa di sini, ya kan, dia akan saling dicumplahkan gitu ya, saling mencumplahkan dan akan mendapatkan komponen dari X mu aksen. Nah, ingat bahwa matrix transformasi Lorentz itu bersifat ortogonal. Jadi, lambda T mu nu, dikalikan lambda nu lambda, itu sama dengan lambda nu mu, lambda nu lambda. dan itu sama dengan delta mu lambda. Nah, kita bisa tuliskan bahwa lambda tan pos mu nu sama dengan lambda inverse mu nu. Ya, karena di sini, ingat dari definisi fusi sin hiperbolik gitu ya, bahwa sin hiperbolik X itu sama dengan minus i sin X dan cos hiperbolik X itu sama dengan cos i X. Jadi, di sini karena relasi ini, maka transformasi Lorentz pada satu dimensi ke arah X1 gitu ya, itu dapat dipandang sebagai rotasi pada bidang X0, X1 dengan sudut yang imajiner. sehingga fungsi di dalam matrix transformasinya itu berupa fungsi hiperbolik dan bukan fungsi trigonometri. Sekarang kita tinjau untuk transformasi Lorentz infinitimal yaitu omega sama dengan epsilon yang berdekati 0. Jadi, sin hiperbolik epsilon itu mendekati epsilon dan cos hiperbolik epsilon itu mendekati 1. Nah, kalau kita substitusikan ke matrix lambda mu nu, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Dan ini adalah delta mu nu matik identitas ditambah dengan matrix epsilon mu nu gitu ya, mana epsilon mu nu-nya itu memiliki bentuk seperti ini. Nah, kita bisa membenduk matrix epsilon mu nu yang kontra varian penuh dengan mengalihkan matrix tensor metric gitu ya, kita kalikan dengan denser metric dan kita akan menaikkan indeks yang kedua di sini. Sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi kita tinjau transformasi Lorentz dari suatu faktor yaitu X aksen mu itu sama dengan lambda mu nu X nu gitu ya. Nah, jadi kita ingat bahwa faktornya itu dia harus invarian gitu ya, besarnya. Jadi, besar faktor itu dia bersifat invarian terhadap transformasi Lorentz. Ya, karena faktor itu dia adalah satu bentuk dari tensor gitu ya. Nah, dengan demikian kita memiliki relasi bahwa lambda, ya di sini lambda mu ru, lambda mu sigma itu sama dengan g sigma ru gitu ya. Atau kalau kita naikkan indeksnya, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Jadi, ini tuh sebenarnya kita kalikan dengan matrix misalkan, apa ya, kita akan roh lambda gitu ya. Ini juga, di roh lambda maka kita akan dapatkan lambda mu lambda gitu ya. Kemudian kita tukar indeksnya dari roh ke lambda gitu ya. Atau dari lambda ke roh gitu ya. Jadi, ini nanti kan hasilnya itu adalah lambda mu lambda lambda mu sigma sama dengan delta lambda sigma gitu ya. Kemudian kita tukar indeks lambda di sini itu menjadi ru gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita ambil ru sama dengan sigma sama dengan 0, maka lambda mu 0, lambda mu 0 disama dengan delta 0, 0. Di mana mu nya ini kita bisa jalankan jumlahnya menjadi lambda 0, 0, lambda 0, 0 ditambah lambda in 0, lambda in 0 sama dengan 1. Dan di sini kalau kita operasikan dengan matrix gitu ya, jadi yang awalnya itu indeks pertamanya di bawah, indeks kedua-duanya di atas, maka kalau kita ingin tukar gitu ya, yang mana indeks pertamanya itu jadi di atas, formula varian, dan juga indeks pertamanya menjadi di bawah, maka perlu dioperasikan dengan tensor matrix di sini. Karena ketika tensor matrix ini kita operasikan ke sini, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini gitu ya, bentuk seperti pada awalnya. Nah, begitu pula untuk suku yang kedua. Nah, kemudian ketika, ya di sini, komponen yang gak nolnya, jika nu nya itu sama dengan 0, mu nya itu juga sama dengan 0. Dan juga komponen kedua yang gak 0, itu jika mu nya itu sama dengan i gitu ya, dan nu nya itu sama dengan 0. Karena ingat bahwa tensor matrix itu dia adalah tensor yang mana komponennya itu diagonal saja. Dan kita akan mendapatkan relasi seperti ini, dan kita akan mendapatkan bahwa lambda 0, 0 kuadrat itu sama dengan 1 plus lambda i 0 kuadrat. Dan itu dia bernilai lebih besar dari 1. Nah, dengan demikian, lambda 0, 0 itu lebih besar atau sama dengan 1, atau lambda 0, 0 itu kurang dari atau sama dengan minus 1. Nah, transformasi Lorentz yang memenuhi dead lambda itu sama dengan 1, dan lambda 0, 0 itu lebih besar atau sama dengan 1 disebut sebagai transformasi Lorentz ortogonus sejati. Dan juga transformasi Lorentz dengan dead lambda sama dengan 1 disebut sebagai transformasi Lorentz ortogonus sejati, dan transformasi Lorentz ortogonus sejati, dapat dibangun transformasi Lorentz lain dengan melakukan refleksi waktu, refleksi ruang, dan refleksi ruang waktu. Ya, kita lakukan dengan operasi paritas gitu ya. Nah, apabila lambda sejati itu adalah transformasi Lorentz sejati, dan refleksinya 1, dengan melakukan refleksi ruang, maka kita dapatkan transformasi baru. Di mana lambda itu sama dengan lambda ruang, ya, dia refleksi ruangnya, matrik refleksi ruangnya, dikalikan lambda sejatinya. Jadi kita kalikan dengan matrik minus 1 disini ya, kemudian kita operasikan penjerminan pada ruangnya. Nah, dalam kondisi ini, lambda itu dia akan memiliki lambda 0, 0, lebih besar sama dengan 1, dan determinan lambda itu sama dengan minus 1. Nah, sehingga disini tetap ortogonus namun nggak sejati. Nah, selanjutnya, kalau kita lakukan refleksi waktu disini, maka kita bisa melihat bahwa lambdanya itu memiliki komponen lambda 0, 0, itu kurang dari minus 1, dan juga determinannya itu adalah minus 1. Sehingga, ya, dia tidak ortogonus maupun tidak sejati. Nah, kemudian kalau dilakukan refleksi ruang waktu, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dalam kondisi ini, kita bisa melihat bahwa lambda 0, 0, itu kurang dari sama dengan 1, dan determinan lambda itu sama dengan 1. Sehingga, matrik selama ini, dia nggak ortogonus namun sejati. Jadi, gitu ya.